Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Salam jumpa kembali Untuk sahabat-sahabat Youtuber Serta tak lupa pula Sahabat media Dimana saja berada Disini kami akan Melanjutkan Sin ketiga Mengenai sawah keramat Sin kedua sudah saya dapatkan Satu benda bertuah Yaitu semar mesem Ini sin ketiga Saya akan Memantau kembali Keberadaan Tongkat pular Keris Dan Termasuk Kuntilanak Leap Seperti apa Lingkungan disini Mari kita saksikan bersama-sama Disini saya akan Meliput Pertama Keberadaannya Batu Putih Yang dikatakan penduduk Batu putih Sebetulnya Setelah Diteksi Sesalamatabatin Bahwa Batu Akik Adalah Yang benar Merah Delima Disini dulu sawah Kita tanamin padi Sekarang Situasinya Sudah berbeda Dijadikan Balong-balong ikan Ya untuk Untuk Pemancingan Seperti yang kita lihat Sampai ke sana Ini ada Berapa hektar Bisa 4 hektar Barangkali Nah yang Kita bicarakan Adalah disini Masalah Merah Delima Disini Kalau lagi hujan besar Kalau hujannya Bisa sampai Satu jam Bisa banjir Ada disitu Batu terjadi Muncul Posisinya Ada disitu Jadi apabila Banjir datang Tiba-tiba Merah Delima Muncul Ya Air banjir Akan memutari Batu tersebut Berputar Dan berputar Berubah menjadi Warna merah 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 Mening Nah Itulah Bukti kesaksian Bahwa satu Benda Bertuah Merah Delima Kalau yang kemarin Sesi Scene yang kedua Yang saya dapatkan Adalah Semar Mesem Mari kita Saksikan Sama-sama Situasi Dan kondisi Wajah Sawah Keramat Disinilah Tempat Titik utama Sawah Keramat Nah Posisinya Ada disitu Yang ada Batu Merah Delima Ular Bisa dimana-mana Berputar Sampai Ujung sana Mari kita Lihat Situasi Tempat Seperti apa Sawah Keramat Yang letaknya Ada di Kelurahan Srengseng Sawah Yang sekarang Sudah Buat Bisnis Warga Dijadikan Balongan Sebagaimana Tempat Dimana Untuk Lomba Memancing Lokasinya Seperti ini Selamat inilah seputar wajah-wajah lingkup sawah keramat tadi baru saja disitu lomba mancing sudah selesai sekarang sepi nanti malam dilanjutkan sekitar habis sholat isya nah seperti ini lokasinya itu yang tadi dikatakan ada merah delima dibagar sini pembatas nanti kalau banjir meluap dia akan berputar-putar batu akan muncul jadi air banjir itu dia akan berani melewati batu tersebut bahkan air itu akan berputar-putar dengan berbuah warna merah merah-merah-merah menyala bening ya inilah seputar sawah keramat yang diceritakan oleh warga bahwa menurut riwayat warga penduduk setempat tidak pernah diganggu oleh ular jadi-jadian atau ular tongkat yang bisa berujud tongkat bisa berujud ular termasuk kris dan termasuk kuntilanak leak yang satu berupa semar mesem yang sudah saya tangkap kemarin pada scene kedua sampai saya sempat duel memang disini saya temanya hanya ingin mendiktasi kebenaran keberadaan apa yang diseritakan oleh masyarakat katanya yang diganggu hanya pendatang pendatang saja kalau memang makhluk-makhluk yang dipicarakan makhluk gaib itu benar adanya hanya perselisian paham bahwa ada satu sisi penduduk mengatakan batu besar menghilang begitu saja tenggelam tapi ternyata kebenarannya adalah batu merah delima suatu saat dia akan muncul di saat lingkungan sini banjir air akan berputar-putar berubah warna merah 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 dan terang seperti menurut keterangan penduduk yang pernah menyaksikan dengan Pak Haji Rajim yang punya tanah balongan disitu terima kasih saudara pendengar insyaallah pada sesi scene yang keempat saya akan bertemu kembali dengan makhluk-makhluk halus seperti cin yang punya peranan ular dan tongkat serta keris leak dan kuntilanak terima terima kasih yang setelah setia menonton video saya mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan anda dimana kita berbijak dimanapun ada makhluk-makhluk halus karena disini yang saya bicarakan adalah tempat dimana yang dikatakan sawah keramat makhluk-makhluk tersebut selalu bersemayam yang ada disana itu rumah besar ceritanya ya kalau menurut secara gaib rumah besar sebagai tempat dimana tongkat ular keris termasuk jin jin yang menyukai manusia seperti orang yang kita kenal kalau untuk leak dan kuntilanak lokasinya ada disana ya tapi masih lingkup sawah keramat nanti kita saksikan sama-sama untuk jin berikutnya kembali lagi sekali lagi terima kasih banyak atas mengikuti video saya hingga sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh